Apakah hubungan kita perlu dipublikasi? Apa sih? Hai, gambar apa ya hari ini? NET! Hai friend, di video kali ini kita kedatangan seorang manusia. Dia adalah saudara kita yang tidak saudara, tapi segoa dan setanah air. Emm, NET, silahkan perkenalkan dirimu. Halo. Halo. Aku NET, hobi aku menggambar, menulis, sama mengulik si buku. Stylenya? Stylenya apa, NET? Stylenya gambar aku itu anime kayaknya. Kok kayaknya sih? Pokoknya, NET itu stylenya anime tapi lebih ke painting, terus toenya yang dipakai itu lebih ke vintage. Iya, kayak warm gitu. Oke, jadi karena kita sama-sama suka baca komik di webtoon, kita bakal ngasih rekomendasi webtoon yang menurut kami kenyot dari semua genre. Khususnya kali ini adalah webtoon lokal. Lokal pride! Lokal pride, kita harus mencintai produk lokal. Betul, kita harus bangga dengan pribumi. Sebelum itu, untuk yang belum tahu webtoon, webtoon itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa baca-baca komik online dari banyak negara dan bertemu dengan GP-GP yang beragam. Webtoon itu cocok untuk kita yang no-lab dan gabut kalau nggak ada kerjaan dan mencari hiburan-hiburan di sela-sela kesetresan kita dengan tugas atau kerjaan. Kali ini, kita bakal ngasih rekomendasi sambil menggambar karakter dari webtoon lokal yang kita suka. Dan temanya itu apa, NET? Kayak, gimana cara ngomongnya? Petit. Petit nggak sih, NET? Petit. Oh, petit ya? Jadi, semua objeknya itu besar dan karakternya itu kecil. Betul, kita pakai tema Petit dan baik aku maupun NET sama-sama ngerahasiain apa yang kami gambar. Dan bakal saling butuh nih hasilnya di akhir video nanti. BTW, kami udah berusaha semaksimal mungkin biar nggak ngeloloi kalian spoiler dalam rekomendasi ini. Kalaupun ada, nanti bakal kami kasih warnin nggak pakai sirine ambulan. Oke, yang pertama, genre drama. Kurious Dead. Autornya Telur Mata Sapi. Jadi, komik ini tuh menceritakan tentang cewek namanya Orlin yang suka sama satu cowok. Jadi, dia ini tuh punya semacam gebetan gitu. Tapi, tiba-tiba tuh Orlin denger desas-desus kalau gebetannya itu gay. Hah? Iya, gey. Kalian tau kan gimana rasanya? Pas tau kalau orang yang kita suka itu ternyata belok. Aku nggak tau sih. Kayak, ah, hancur banget. Hancur? Iya, tapi tenang aja kok. Ini bukan webtoon yang menyimpang. Komik ini cukup menarik sih, karena plotnya tuh, plot sama konfliknya tuh ringan. Dan ceritanya itu juga lucu banget. Oke, kalau dari aku ada Trickster. Ini dari Mas Hiro dan Kair. Ceritanya itu tentang seorang murid baru di sekolah super strik yang punya hobi nyontek. Di hari pertamanya, saat perkenalan, dia tuh bener-bener ngwablak bilang, Hai, hobi ku nyontek. Gila banget. Gila, aku bener-bener syok parah pas liat dia ngomong gitu. Terus, komik ini ngangkat tema yang rare banget, yaitu soal pendidikan. Dan lagi, bisa dibilang ini adalah wujud kritik terhadap kurikulum di Wakanda, yang terus gonta-ganti seakan-akan bikin kita para siswa jadi kelinci percobaan. Bayangin deh, kritik dalam wujud komik, kritik paling kreatif yang pernah diciptakan oleh manusia. Selain itu, komik ini memiliki latar yang menarik. Ceritanya, gara-gara kurikulum yang gagal mulu, Akhirnya, pemerintah membebaskan setiap sekolah untuk menentukan kurikulum sendiri. Dan sekolah yang berhasil, kurikulumnya akan diangkat jadi kurikulum nasional. Nah, sekolahnya MC ini, demi jadi sekolah yang terbaik, akhirnya nerapin seribu satu aturan super strik, di mana kalau ada murid ngelanggar sampai poin tertentu, dia bakal kena DO. Parah banget, itu gila. Dia tuh kayak caper gitu ke pemerintah, biar dilirih. Oh, dasar sekolah caper. Terus, komik itu kan kerjaan yang diburu sama deadline, kan? Jadi, wajar dan umum kalau gambarannya itu dengan pewarnaannya sederhana. Tapi, trikster ini bener-bener super effort artnya itu. Dan detail banget ya, kan? Artnya tuh detail dan cantik juga sih. Oke, lanjut. Aku ada Fluffy Time nih. Autornya Bima Eko Saputra sama Yachi Chan sebagai ilustratornya. Komik ini tuh selitanya tentang guru SMP yang namanya tuh, namanya Panji, yang dititipin sama ibunya Kucing, karena beliau tuh ada kerjaan di luar kota. Kalian tau kan di mana ribetnya ngurus Kucing karena nggak segampang itu? Jadi tuh si Panji ini tuh jadi terbebani banget, apalagi tuh dia tuh abis putus dari pacarnya. Jadi kayak pas dikasih sama ibunya Kucing tuh tambah stres. Apa yang bikin kamu suka sama Webtoon ini, Neth? Karena Kucing lucu. Kucing itu tuh anak bull yang paling lucu dan mengemaskan, walaupun kadang tuh mereka tuh barbar banget. Berarti ini webtoonnya cocok buat pecinta kucing? Pecinta kucing, benar. Terus dari aku ada bingkai titik dari Gabriel PT Deddy. Sinopsisnya melankolis titik kehidupan dalam bingkai tanpa kata. Ini tuh silent comic yang mengangkat masalah-masalah sosial umum, kayak antar keluarga gitu. Terus karena nggak ada balon kata sama sekali, ini tuh cocok buat kita yang males baca dialog panjang-panjang. Karena dia bener-bener nggak ada dialog. Dan menariknya di sini, desain karakternya tuh nggak ada mata. Tapi ekspresinya tuh main banget sumpah. Kayak caranya mereka gambar mulut sama gambar alis itu bener-bener bikin hati kuter cowel-cowel. Karena yang diangkut itu masalah sosial yang umum ya, kita jadi ngerasa banyak hal yang relate. Terus penggambaran yang ekspresif itu bikin hatiku makin amburan dulu, Net. Aku bahkan sampe nangis loh pas baca. Kamu tuh... Kamu harus coba baca, Net. Oke, aku akan baca. Bukan cumanya Net, tapi kalian juga wajib banget baca webtoon ini, Pren. Oke, lanjut. Kita masuk ke genre fantasi. Webtoon fantasi yang aku rekomendasiin buat kalian itu ada Good or Bad Fortune. Autornya Ariel Duyung. Duyung? Iya, Ariel Duyung. Itu menceritakan tentang anak laki-laki yang bernama Areca. Jadi tuh dia hidupnya penuh kesialan banget. Bener-bener sial. Dan emang beneran takdirnya sial. Bayangin aja, dia seumur hidup tuh selalu kena sial. Entah itu ketabrak mobil, kepleset kulit pisang, atau kejatuhan e-e-gurung. Itu enggak banget, kan? Ih, ketelehan mano. Tapi tuh semuanya tuh berakhir pas Areca tuh masuk ke SMA dan kenal sama salah satu temannya cewek yang hidupnya tuh berkebalikan banget sama Areca. Namanya Aya. Sama kayak Areca yang kesial. Yang selalu dapet sial, si Aya ini selalu dapet beruntung. Yang menarik dari waktu itu tuh karakter yang namanya Ishak sih. Itu yang anu enggak sih? Yang pake udung-udung itu kan? Iya, yang rumputnya merah. Karena aku suka banget visualnya dia. Yang cakep itu. Ya ampun. Sebenernya aku baca itu karena itu aja. Tapi webtoonnya juga seru banget. Ternyata seru banget. Selain dari karakternya yang jilatable, ternyata plotnya itu juga sangat amat worth to read ya. Fantasinya ada, aksinya ada, komedinya ada. Pokoknya itu tuh bagus banget. Kalian wajib baca. Kalau dari aku ada Seven Wonders dari Metalu. Ini ceritanya diadaptasi dari kisah Jakarta Ruk. Tapi ini versi modernnya. Jadi awalnya, MC-nya itu nyolong selendang salah satu bidadari yang lagi mandi. Karena selendangnya itu hilang, akhirnya bidadari itu diajak pulang ke rumahnya. Mereka kumpul kebo. Kayak mirip yang dikisah aslinya. Iya gak sih? Iya. Tapi ceritanya ternyata enggak sesederhana itu. Jadi, setting tempat ceritanya itu enggak cuma bumi. Tapi ada dunia kayangan dan juga dunia bawah. Dan maaf ini spoiler ya. Tapi silsilah keluarga dan darah MC-nya itu ternyata lumayan rumit. Karena meskipun dia itu adalah manusia, tapi di dalam dirinya itu ada unsur bidadari sama iblis. Jadi dia itu punya tiga wujud. Wujud manusia atau warnanya itu abu. Terus ada wujud iblis atau hitam. Dan wujud putih atau bidadari. Hot banget! Dengan setting dan karakter seubah itu bikin konfliknya jadi luas dan banyak misteri yang bikin kita kepo parah. Pokoknya seru banget untuk diikuti. Meski di sini konfliknya itu berat-berat, tapi tetap seru buat diikuti karena banyak sisipan komedinya. Autornya itu terlapak betul pokoknya. Dan desain karakternya itu keren-keren. Rata-rata desain karakter dunia bawahnya yang keren dan unik. Lihat, lihat ini net. Apakah boleh se-kinky ini? Melet dia. Oke, lanjut. Ditalnya itu gedok. Autornya XZ Bonbon. Oke. Jadi webtoon ini itu ceritanya tentang waki-waki yang namanya itu Okta. Jadi dia ini punya kekuatan super yang kuat banget. Dia itu tuh pahlawannya gak mau jadi pahlawan. Jadi kalau dapet misi pahlawan tuh pasti dia males-malesan ngerjainnya. Oh. Jadi ini hero world gitu kah? Iya, tapi hero-heronya tuh identitasnya tuh rahasia banget kan. Si Okta ini tuh pengen hidup normal kayak manusia biasa. Terus suatu hari pas lagi menjalankan misi dia gak sengaja keciduk sama temennya saat sekolah. Pas lagi temennya itu nyolong di rumah orang. Sama-sama keciduk pokoknya. Karena sama-sama keciduk dan juga biar rahasia mereka berdua tetap aman akhirnya mereka tuh buat kesepakatan. Ini tuh ada romance tipis-tipisnya juga. Dan komedinya tuh lucu banget, lawak banget. Aku kayaknya tertarik baca deh. Seru banget. Jadi kamu harus baca. Kalian harus baca. Oke lanjut untuk jindri kerajaan aku belum ada rekomendasi. Aku ada sih satu. Kayaknya semua orang juga udah bakal ngebak. Aku bakal rekomendasiin apa. Aku gak bisa ngebak. Judulnya tuh Dedes. Oh iya itu. Aku harusnya ngebak. Autornya EGSDG. Sebenernya sama aja sih kayak Weblink kerajaan pada umumnya. Yang MC-nya tuh masuk ke Isekai jadi putri gitu. Oh jadi tuh menceritakan cewek yang lagi stress banget nih sama tugas kuliahnya. Terus lagi capek-capeknya hidup malah di Isekai. Asik. Tambah capek gak sih karena Isekai yang didatengin tuh Isekai kerajaan Indonesia. Raptor ini tuh cukup menarik sih karena ngambil tema dari salah satu sejarah kerajaan di Indonesia. Jadi buat yang suka sama sejarah pasti wajib banget sih baca ini. Kalian bakal suka menarik banget dong. Ya karena di akhir chapter tuh ada penjelasan tentang sejarah itu sendiri kayak silsilah susunan pejabatnya wilayah kekuasaan dan lain-lain. Berarti mereka itu gak asal-asalan bikin cerita bener-bener ngambil dari sumber yang valid. Betul. Keren. Jadi sembari kita ngegabut baca webtun tuh kita juga belajar gitu loh. Wow. Keren-keren-keren. Apalagi kalau bukan art stylenya sama karakternya yang buh. Oh iya jilat ebel. Lanjut ada dari Jane Recomedy Aku rekomendasiin Tahilalats. Ini pasti hampir semua orang yang baca pasti pernah baca Tahilalats. Iya gak? Pasti. Aku juga baca soalnya. Tahilalats ini dari Tahilalats Team. Ini komik yang komedinya random banget. Dan tipikal yang one shot se-episode tamat se-episode tamat artinya itu gak biasa. Khas banget ya kan? Kayak letoy-letoy gitu loh. Meski one shot dan banyak banget episode-nya tapi aku betah banget bacanya. Bahkan aku baca sampai akhir. Dan selain itu Mas Rufaldi masih bikin komiknya ini di IG juga meskipun di Rufaldi udah tamat. Dulu itu Just Friends. Tau kan? Ah Just Friends nya Sial Nuna. Masih semua orang tau. Aku baca ini tuh malem-malem literally jam 9 malem sampai tengah malem cekikan sendiri di kamar. Sebetah itu? Iya. Karena itu tuh lucu. Wow. Jadi tentang dua orang sahabat yang bagai kepompong dan hubungannya tuh deket banget dan kemana-mana selalu bersama tuh. Pokoknya kayak upil kayak upil sama idung deh. Tingkah para karakternya itu tuh beneran random dan kocak banget. Ada aja kelakuan mereka tiap hari yang bikin gak habis pikir. Terus karakternya juga art stylenya cantik banget. Bagus. Kayak manhua-manhua gitu. Kalau mungkin itu walaupun karakternya pada goblok tapi gak bisa dipungkiri kalau mereka itu tuh cakep. Untuk cinta aksi kami belum ada rekomendasi. Mungkin kalian bisa kasih rekomendasi buat kami. Oke. Lanjut. Sol atau Slice of Life. Aku ada rekomendasi Pupus Putus Sekolah dari Kurnia Harta Winata. Dan pasti kalian juga banyak yang udah baca ini karena ini keren banget. Ceritanya itu tentang bocah bernama Pupus yang ditinggal mati neneknya dan berakhir putus sekolah. Kerabatnya gak bisa ngasuh dia karena masalah ekonomi. Akhirnya Pupus diadopsi sama seorang profesor yang tinggal sendiri. Profesornya baik banget. Yang menarik artnya kayak komikus kartun tradisional Indonesia gitu gak biasanya gitu loh ya kan? Ya kayak painting juga gitu kan? Jadi artnya itu gak kayak komik jaman sekarang art style-nya yang rata-rata tinggi, cantik bulu mata, lentik kayak jojo tapi malah art style ini yang jadi salah satu daya tarik komik Pupus kayak fresh banget Indonesia banget gitu loh Aku juga baca karena itu Terus komik ini isinya full nilai-nilai kehidupan kita bisa belajar banyak dari Pupus soal arti keluarga bagaimana relasi antar manusia bagaimana memperlakukan orang lain bagaimana cara mendidik anak meski kita belum waktunya hamil ya dan lain-lain Kau ada rekomendasi buat Sol? Ada tapi kayaknya semua orang juga baca ini apa-apa sih Wih? Bener Siapa yang gak tau Wih kan? Selain ceritanya yang lucu karakter-karakternya juga cakep-cakep Aku mau Toro Webtoon ini lucu banget dan persahabatan mereka juga erat banget setiap karakternya punya side story-nya mereka juga punya bakat di bidang masing-masing dan ada beberapa bagian yang bakal relas sama kita yang menarik dari Webtoon ini art style-nya yang bagus dan ceritanya yang cukup ringan setiap chapter-nya gak terlalu panjang jadi bikin kita gak capek bacanya malah cenderung nungguin banget buat update-an selanjutnya betul lanjut genre romance dari aku ada Flawless dari Kak Shin Shin He ceritanya tentang kisah cinta antara Sarah cewek perkasa dan Elios cowok Tuna Netra yang menarik dari Webtoon ini adalah MC-nya itu kan Tuna Netra kan tapi dia itu bertingkah seperti bukan orang Tuna Netra dia bisa main basket bahkan bisa parkur kan gila beneran serius bisa parkur iya bisa gila dia itu lari-lari antar genteng gitu loh bikin kaget orang aku jadi meragukan ke Tuna Netra kan iya kan ini yang bikin penasaran bagaimana bisa seorang Tuna Netra melakukan semua itu nanti akan dijawab di komik ini terus meski ini komik romance tapi ceritanya enggak melulu fokus ke hal-hal yang romance disini ada banyak konflik di luar romance antara MC-nya atau bahkan antara side karakter yang bisa kita ambil moral story-nya kau ada apa? aku enggak ada romance hah? hah? enggak ada masa kau enggak baca romance sih? yang kedua ada teman rasa pacar dari autor Miaw ceritanya ini tentang Bella sama Andra yang udah temenan sejak sperma tapi rasanya seperti pacaran padahal mereka cuma temenan yang menarik dari webtoon ini adalah artnya itu lucu banget simple art yang vibe-nya itu jenaka gitu loh tapi di momen-momen tertentu mereka bakal glow up dan itu bikin kita menanti-nantikan kegelapan itu lucu banget deh dia itu minta kita untuk memperlakukannya dengan jahat terus ini tipe komik romantis ringan yang fokus ceritanya enggak kemana-mana soalnya genre-nya itu selain romance dia juga masuk ke slice of life jadi plotnya itu yang ringan gitu jadi ini cocok buat kita yang pengen baca romance tapi enggak pengen stress dengan konflik-konflik yang enggak masuk akal oke lanjut genre-thriller dari aku ada Arum Daun ini komiknya juga dari Kak Shin Shin Ye sama kayak Autor Flawless ceritanya tentang Arum yang dibantu oleh roh alam untuk balas dendam pada orang-orang yang pernah jahat sama Arum jadi dia tuh kayak punya masalah kelam gitu si Arum yang menarik dari komik ini adalah ceritanya itu rapi banget segala sesuatunya saling nyambung-menyambung bahkan ya beberapa tokoh di Vlogless itu muncul disini ternyata mereka itu ada di universe yang sama dan kita akan dikagetkan dengan fakta-fakta baru mengenai mengenai karakter-karakter flawless yang muncul disini terus karakter-karakternya itu unik banget kita kan bakal disubuhi cerita seputar balas dendam dan kematian jadi karakternya itu bukan cuma manusia aja tapi ada roh-roh dan malaikat pencabut nyawa juga keren terus lewat komik ini kita bakal paham betapa mengerikannya dampak pembulian KDRT dan kekerasan sejenis kepada korban betapa besarnya luka secara mental dan fisik yang akan ditanggung korban terus ada banyak banget ngep-ngep misteri yang bakal bikin kita nanya lho ini ini siapa itu kenapa anunya bagaimana ini kenapa begini kenapa begitu yang bikin kita bakal mulai nebak-nebak dan bikin teori sendiri mengenai misteri-misterinya dan itu seru banget buat nebak-nebak kayak gitu apakah kalian juga tipe orang yang bakal bikin teori sendiri kalau ada misteri di suatu komik dan Kak Shin itu hebat banget bikin plotnya soalnya seiring berjalannya cerita akan mulai terkuat jawaban dari misterinya satu-satu yang rata-rata plot twist banget bener-bener dan bikin kita bener-bener gak bisa berkata-kata pokoknya ceritanya ini worth to read gila lanjut genre horror aku aku belum ada rekomendasi nenek aku juga gak ada karena aku orangnya penakut terus genre yang belum novel aku juga belum ada rekomendasi aku juga belum ada gimana net progres gambarmu menurutmu gimana pasti harusnya udah selesai lah udah dong kirim dokumennya terus nanti kita buka bareng-bareng ya gila nenek 19 MB tapi itu termasuk kecil gak sih 19 MB enggak biasanya 50-an mari kita lihat satu dua tiga wah cantik banget wah ih eh punyamu punyamu keren banget punyamu juga keren oke sekarang coba tebak itu dari bebtun apa gak tau jadi ini dari 7 Wonders yang merah itu bisa dari cinta namanya Azalea terus yang di bawah itu itu manusia biasa namanya Candy terus kalau punyamu ini dari sebentar gimana ya harusnya aku tau gak tau itu dari webtoon kedok oh kau sesuka itu sama kedok iya aku gak sesuka itu oke jadi itu tadi merekomendasi-rekomendasi webtoon lokal dari kami aku sama nenek ternyata banyak banget webtoon lokal tuh yang bagus-bagus dan sewaktu itu untuk dibaca jadi ternyata webtoon lokal itu bener-bener gak kalah sama webtoon luar bener-bener banyak banget yang artnya itu kenyot plotnya itu kenyot pokoknya kita harus apresiasi akutur-autor lokal yang bikin semua story ini keren oke jadi oke gitu aja makasih udah nonton semoga kalian gak masuk angin jangan lupa subscribe biar kita bisa makan enak oke thank you dadah dadah